Pranata dan Lenda lahir dari rahim yang sama, yaitu rahim saya. Tapi tadi kami sempat berkomunikasi juga dengan suaminya, kan? Saya mengetahui bahwasannya memang kutukan itu di awali dari eyang boyutnya. Seperti itu. Jadi yang hubungan langsung dan dikutuk itu adalah dari eyang boyutnya nyenengan mungkin. Atau eyang boyutnya suaminya nyenengan. Dan sampai keturunan ketujuh, bilangnya seperti itu. Intinya begitu lah. Apa yang diucapkan oleh suami saya, itu semuanya benar. Saya mohon maaf. Kau tadi mengatakan, Lenda dan Pranata bukan saudara. Kau dapat kabar dari mana? Mengada ada di media sosial, di Youtube. Saya melihat videonya bahwasannya nyenengan. Yang sebagai ibunya Pranata ataupun Lendra itu bilang. Ada pun juga ada sosok yang bilang bahwa Pranata hanyalah adalah anak pungut. Bukan dari anak nyenengan ataupun bukan sekandung dari Lendra. Seperti itu. Itu suatu fitnah. Pranata dan Lendra lahir dari rahim yang sama, yaitu rahim saya. Sebelum datangnya banjir, asal kau tahu, banjir yang menimpa kami semua, Itu pun mulai dari Nisawar. Mulai Nisawar. Nisawar sangat berambisi memisahkan kami semua. Bahkan dia berniat untuk membunuh. Dan yang menjadi korban adalah saya dan suami saya. Saya ikhlas, saya rela. Asalkan anak saya, Lendra dan Pranata. Selamat. Dan saya tidak menyangka melihat Pranata sudah sebesar ini. Terima kasih. Astagfirullah. Saya menghantik-hantik pada Nengan. Iya. Apapun kabar yang datang kepada Nengan ataupun kepada Pranata ataupun kepada Lendra. Kabar yang buruk tentang mereka. Tolong jangan didengarkan. Saya yakin itu adalah ulah. Ulah dari Iblis yang bernama Nisawar. Berarti tidak ada saudara lagi, saudara kandung lagi. Kecuali Lendra dan Pranata. Yang saya lahirkan memang mereka berdua. Tapi, yang saya rawat bukan cuma mereka berdua. Hah? Ada dua orang anak laki yang saya rawat. Bahkan-bahkan anak-anak yang tidak mengetahui. Yang pernah saya bawa untuk menemui mereka hanya Lendra. Mereka berdua anak dari adik saya yang sudah meninggal. Mereka berdua ditinggalkan ketika ibunya lahir. Ketika ibunya melahirkan mereka. Lalu diberikan kepada saya untuk dirawat. Dan, yang lebih menyedihkanlah mereka berdua yang bukan dari keturunanku pun ikut merasakan kutuban ibunya. Mungkin ya, emang sebab dari eyang-eyang buyutnya. Jadi semua garis keturunannya ataupun keturunannya itu terkena imbasnya. Seperti itu. Mungkin memang seperti itu. Oke, kamu dengar ya tak? Iya. Ibu, kamu benar. Anu, ngomong seperti itu. Kamu yang tenang. Jangan tanya-tanya lagi. Kenapa mereka bisa berpisah? Ceritanya sangat panjang. Panjang sekali ceritanya. Begini. Ini semua salah. Enggak, ini memang enggak bersalah. Enggak ada yang salah di sini. Enggak ada yang salah. Mungkin adanya ketredoran dari diri saya sendiri. Dengan niat yang baik. Saya itu ingin menyekolahkan mereka di pondokan. Tetapi pada malam takbiran. Itu ada sesosok datang dan membawa lendrak. Pergi seperti itu. Membawa, keluar dari pondok. Dan sampai sekarang Pernata itu tidak. Belum pernah ketemu lagi sama adiknya. itu pasti mulai dari Misawar. Saya enggak tahu persis. Misawar sangat senang mengetahui saya dan suami saya sudah meninggal. Tapi setelah Misawar mengetahui anak saya masih hidup dia sangat jenggar. Tapi karena kekuatan dari Pranata dan kekuatan dari lendrak Misawar tidak semudah itu mengalahkan mereka. Maka dari itu Misawar selalu berubah wujud menjadi saya menjadi suami saya apapun yang Misawar inginkan pasti mereka dia dapat. Dan semua kabar buruk yang datang dari sosok yang berwujud saya itu bisa dipastikan adalah ulah dari Misawar. Astagfirullah Wadid Astagfirullah Kalau jenengan bisa mengalahkan Misawar saya sangat berterima kasih. Jangan tolong usahakan pertemukan Pranata dengan lendrak apapun yang terjadi. terima kasih untuk semua informasinya. Dan ini ada satu pertanyaan lagi. Apakah penangan bisa berwujud? tidak bisa. Tidak bisa. Untuk menambah kangen dari Pranata. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa sesuatu kutukan. Andai kata suami saya tidak berhasil mengambil cincin-cincin ini mungkin saya selamanya tidak akan bisa menemui anak saya Pranata. saking lamanya berada di cincin ini sampai saya tidak ingat bahwa anak yang dihadapan saya ini adalah anak saya Pranata. Tolong cek baik-baik anak saya. Insya Allah. Insya Allah terima kasih. Kau sudah mendidik anak saya menjadi anak yang sangat hebat. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas semua informasinya. Mungkin dengan informasi ini Pranata akan menjadi lega dan saya juga menjadi tahu yang sebenarnya tentang berita kehidupan dari jenengan dan keluar kajemenan. Kau ucapkan setelah. Terima kasih. Mungkin pertemuan kali ini lain singkat. Lain waktu bila manan jenengan membutuhkan bantuan ataupun membutuhkan informasi mengenai mereka berdoa. Silahkan panggil saya. Insya Allah. Insya Allah. Dan tolong. Tolong jaga cincin ini. Cincin ini sudah seperti rumah saya. Jangan sampai terjatuh ke tangan yang tidak benar. Baik, Insya Allah ucapkan dengan baik. Terima kasih. anak-anakku ibu pulang iya ibu. Kamu yang sehat-sehat. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. selamat menikmati. Terima kasih. Aduh, mana, Dek? Hah? Kudusnya? Kakak ngadih menurut kau. Ini bukan sama peranak, Pak. Iya. Dan cuma, kata yang tadi cuma melahirkan dua orang anak. Waktu itu, Dek. Lalu siapa anak yang ditemui Lendra di video itu, yang bilang kakaknya atau siapanya? Nah, yang dibilang itu adalah anaknya, saudaranya, ibunya itu yang dirawat, yang ditinggal, selesai melahirkan. Nah, bagaimana tadi? Ya Allah, Ya Rabbi. Jadi di sini itu tidak ada anak pun. Berarti informasi semuanya salah, Mas? Ya, kalau melihat dari cerita ini, informasinya itu tidak benar. Seorang yang mengasih informasi juga, saya kurang paham tentang adanya itu. Oke ya, teman-teman. Ini mungkin, saya sendiri juga baru tahu tentang cerita yang sebenarnya, Alur cerita dari keluarga Pranata dan Lendra ya. Saya baru tahu ini, karena saya sendiri juga baru pertama kali berinteraksi ataupun ngobrol ya, bersama ibunya, mereka berdua. Oke, Alhamdulillah ada pencerahan, ada informasi baru bagi saya ya. Ini cukup sekian, saya ya. Cukup sekian, karena ini sudah masuk jam asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.